Bahagia Pendekar Binal Jilid 4. Pek Hujin menghela nafas panjang, lalu berbangkit dan berjalan keluar. Karena lesu, Pek San Kun menjadi kurang hasrat menanyai seng istri hendak kemana, dia hanya melotot teho abu keat saja dengan menyeringai. Selang sejenak, tiba-tiba terdengar Pek Hujin berteriak kaget di luar, hi, lekas keluar, lihatlah apa ini. Secepat anak panah Pek San Kun meleset keluar, dilihatnya Kang Giyok Long dan Ti Pengkoh masih berjajar di sana seperti tertidur nyenyak. Sedang istrinya berdiri terkesima di bawah pohon. Di bawah pohon tiada terdapat apapun, cuma ada seonggup daun rontok saja. Akan tetapi air muka Pek Hujin tampak terkejut dan terheran-heran dan juga bersemangat. Serunya, coba lihat, apakah ini? Apakan cuma seonggup daun rontok, jawab Pek San Kun dengan mendelik. Coba lihat lagi yang jelas, kata Pek Hujin. Kiranya di tengah onggokan daun rontok itu ada sebuah liang kecil, seperti lubang sarang terbelu dan mirip liang musang. Ya, sudah kulihat, kata Pek San Kun. Itu kan cuma sebuah lubang biasa saja, masa tidak pernah melihat lubang begituan? Mendadak Pek Hujin mendekatkan mukanya ke depan seng suami dan memandangnya dengan terbelalak seakan-akan di wajah Pek San Kun mendadak tumbuh sebuah bisul aneh. Pek San Kun tertawa, katanya, masakah sudah pangling pada aku? Pek Hujin menghela nafas, ucapnya, tampaknya kau sudah semakin tua, matamu sudah mulai lamur dan... Hahaha, Pek San Kun bergelak tertawa, meski usiaku sudah tambah lanjut, tapi tenagaku masih penuh, dalam hal ini kau sendiri tentu lebih jelas daripada siapapun juga, memangnya sudah lupa bila mana kau kelesetan dan minta ampun padaku. Bisa merah juga muka Pek Hujin, omelnya, cis, dasar. Ku bicara yang benar denganmu, tapi kau nyeleweng pada soal. Mendadak Pek San Kun merangkulnya dan membisikkan sesuatu dengan tertawa, di bawah pohon juga ngeman, biarlah. Huh, sepanjang hari yang kau pikirkan selalu urusan beginian saja, pantas matamu menjadi mulai kabur dan otakmu pun puntul, omel Pek Hujin sambil mendorong si suami. Kenapa kau bilang otak puntul segala? Coba kau perhatikan liang ini, ucap Pek Hujin. Liang apa? Memangnya apanya yang menarik, kalau liang anu, haha, aku pasti mau melihatnya Pek San Kun bergelak tertawa. Plak, mendadak Pek Hujin memberinya suatu tamparan keras sambil mengomel, tua bangka, tidak tahu malu. Lalu ia berjongkok dan membersihkan onggokan daun kering, terlihat sekeliling liang itu rata dan licin, bahkan tiada jalan keluarnya lagi di bawah liang. Adalah biasa bila mana liang itu sarang terbelu atau sebangsa musang, umumnya tentu ada lubang yang bercabang sebagai jalan tembus keluar di tempat lain. Tapi liang itu ternyata tiada lubang tembusan apapun. Nah, sekarang kau paham tidak kata Pek Hujin? Ya, tahulah aku, liang ini buatan manusia, kotak Pek San Kun. Betul, ucap Pek Hujin. Coba pikir lagi, untuk apa orang menggali sebuah liang di bawah pohon ini? Sebab dia ingin sembunyi di sini untuk mengintai gerak gerik orang. Tepat, tapi liang sekecil ini, siapa lagi yang mampu sembunyi di sini? Sekonyong-konyong Pek San Kun amat bersemangat. Katanya, jangan-jangan, jangan-jangan kau maksudkan dia, dia juga datang ke sini? Selain dia, memangnya siapa lagi? Tapi sudah 20 tahun dia tidak pernah muncul di depan umum, konon dia sudah mati. Coba kau pikirkan lagi, orang seperti dia apakah bisa mati begitu saja? Memangnya siapa yang dapat membunuhnya? Pesankun menghela nafas, katanya, betul juga, orang baik tidak panjang umur, orang busuk justru awet hidup. Hihi, kau masih cemburu padanya tanya Pek Hujin dengan mengikik. Hek to meker, saya umpama benar kekasihmu yang dulu akan munculkan juga tidak perlu tertawa seri yang ini di depanku omel Pek San Kun. Mendadak Pek Hujin merangkul pundak seng suami, ucapnya dengan tertawa genit, Tua pikun, jika ku suka padanya, masa ku kawin denganmu titik. Ayo, kita sekarang. Tidak, tidak mau seru pesankun sambil mendorong pergi seng istri. Kenapa tidak mau? Bukankah tadi kau mengajak ujar Pek Hujin dengan senyuman menggiurkan? Tapi sekarang hasratku telah hilang, jawab Pek San Kun. Dia menyepak onggokan daun kering itu dengan gemas, lalu menyambung, bila teringat pada bocah itu yang mungkin berada di sekitar sini, betapapun hasratku jadi hilang sama sekali. Jika begitu, marilah kita masuk ke dalam saja, ajak Pek Hujin. Tidak, aku mau tinggal di sini saja, jawab Pek San Kun. Untuk apa tanya Pek Hujin? Mendadak Pek San Kun bergelak tertawa, katanya, masa kau lupa pada peribahasa yang berbunyi menjaga pohon menunggu kelinci. Di sebelah sana sudah tentu Ken Giyok Lang tidak tidur sungguh-sungguh, dia sedang kesakitan, tidak mungkin bisa pulas, dia hanya pura-pura tidur saja. Maka ia menjadi heran ketika mendengar Pek Hujin berteriak memanggil si suami dan keduanya lantas ribut urusan sebuah liang. Ia menjadi geli pula ketika mendengar suami istri itu hendak main di bawah pohon. Ketika didengarnya kedua orang itu bicara tentang liang itu dapat dibuat sembunyi orang, hampir saja dia bersuara menyangkal pendapatnya, sebab liang sekecil itu tidak mungkin dapat dibuat sembunyi seorang manusia normal terkecuali bila orang itu seorang kerdil. Terakhir dia mendengar Pek San Kun bilang hendak menjaga pohon menunggu kelinci. Seketika terkilas suatu pikiran dalam benak Keng Giyok Long, apakah orang yang hendak ditungguinya itu adalah si kelinci dari Cap Ji Sisyu? Seperti diketahui, Cap Ji Sisyu atau ke-12 bintang lambang kelahiran menurut perhitungan Imlek itu adalah sebuah tikus, kerbau, harimau, kelinci, naga, ular, kuda, kambing, kera, ayam, anjing dan babi. Sebagian besar anggota Cap Ji Sisyu itu sudah tewas belasan tahun yang lalu, ada yang terbunuh oleh Iho Aki Ong Chu dan ada yang binasa di bawah pedang Yan Lentian, ada juga yang gugur di bawah jurang tempat si Yau Mimi, lalu si ular dan si kambing telah mati keracunan ketika mereka hendak mengganggu si Yau Hai Ji. Sebab itulah di antara anggota Cap Ji Sisyu sekarang hanya tertinggal si tikus, kuda, harimau dan si kelinci saja. Si kelinci itu si Yau bernama Yok Su, akan tetapi hampir tidak diketahui kelinci ini jantan atau betina, sebabnya, ia memang jarang muncul di dunia kangong, maka tiada orang yang tahu bagaimana bentuknya yang sesungguhnya. Begitulah Cap San Kun benar-benar lantas duduk di bawah pohon untuk menjaga pohon dan menunggu kelinci. Dengan tenang Cap Hu Jin memandang Seng Suami sejenak, tiba-tiba ia tertawa dan bertanya, apakah kau tahu dongeng tentang peribahasa menjaga pohon dan menunggu kelinci itu? Meski tidak banyak aku belajar membaca, tapi aku tahu benar tentang dongeng ini, kata Pek San Kun. Peh Hu Jin lantas duduk, katanya dengan tertawa, jika begitu, coba ceritakan. Dongeng ini berawal di zaman Cian Kok, konon dahulu ada seorang petani miskin, suatu hari dia mendadak melihat seekor kelinci berlari-lari terlalu cepat sehingga mati menumbuk pohon. Nah, itulah suatu contoh bahwa baik manusia maupun kelinci, betapapun jangan suka terburu-buru nafsu. Pesan Kun mendengus, ia melanjutkan ceritanya pula, bangkai kelinci itu lantas diambil oleh petani miskin itu dan dijual di pasar sehingga mendapat sejumlah uang. Maka timbul pikiran pada petani miskin itu, jika dengan memungut bangkai kelinci saja bisa mendapatkan jumlah uang sebanyak itu, lalu untuk apa bersusah payah bercocok tanam segala? Maka setiap hari dia lantas duduk di bawah pohon, menantikan kelinci lain yang akan mati menumbuk pohon, ia menjadi malas untuk meluku sawah lagi. Kita sudah menjadi suami istri selama ini, tak terduga olahku bahwa engkau mempunyai pengetahuan seluas ini, Pek Hujim tersenyum genit. Tapi Pek San Kun menjawab dingin, pengetahuan luas apa? Soalnya kau sangat berminat terhadap kelinci, sebab itulah segala persoalan mengenai kelinci menjadi lebih jelas ku pelajari. Jika begitu, apakah kau tahu petani miskin itu akhirnya berhasil mendapatkan kelinci lagi? Sudah tentu tidak. Di dunia ini memang banyak manusia yang beratak ceroboh, tapi kelinci yang ceroboh tidak terlalu banyak. Ya, bukan saja ceroboh, mungkin metu kelinci itu pun rada lamur, makanya bisa mati menabrak pohon. Setelah menunggu lama dan lama sekali, sama sekali petani miskin itu tidak melihat kelinci lagi, sedang sawahnya telantar tiada yang garap. Sejak inilah petani itu menjadi buah tutur dan tertawaan orang. Kalau sudah tahu begitu, mengapa kau menirukan orang tolol itu ujar perak hujin? Jika kau menunggu tanpa mendapatkan kelincinya, bukankah kau pun akan ditertawakan orang? Tidak, ku yakin dia pasti akan datang, jengek pesankun. Oh, kau yakin pek hujin menegas? Jika dia pernah datang ke sini, tentu dia tahu kau akan kembali lagi ke sini. Jika kau berada di sini, mustahil dia takkan datang? He he, bukan mustahil diam-diam. Dia sudah menguntip jejak kita dan mencari kesempatan untuk bertemu denganmu. Hi hi, aku kan sudah nenek-nenek, memangnya masih menarik kata pek hujin dengan mengikik. Dimetuk kekasih timbul si cantik, demikian kata peribahasa. Bagi orang lain mungkin kau dianggap nenek-nenek, tapi bagi pandangannya bisa jadi kau ini masih cantik serupa bidadari. Dan dalam pandanganmu, seperti apa pula aku ini? tanya pek hujin sambil mengerling genit. Tiba-tiba peksankun tertawa, katanya, sudah tentu dalam pandanganku kau pun seperti bidadari. Sampai di sini, diam-diam keng gioklong merasa geli, sungguh tak tersangka olehnya pasangan suami istri yang sudah tua bangka ini masih berguyon seperti anak muda saja. Dari ini pun dapat diketahui bahwa pek hujin ini memang mempunyai resep yang cespleng sehingga seng suami masih dapat digenggamnya dengan erat sampai sekarang. Pada saat itulah peksankun tiba-tiba mendesis, SSST, itu dia datang. Tanpa terasa keng gioklong membuka matanya dan melirik ke sana. Dilihatnya sebongkah kayu kering sebesar kepala manusia dan panjang tiga kaki tampak sedang menggelinding kemari dari kejauhan. Bonggolan kayu ini bukan saja dapat menggelinding di tanah, bahkan seperti bermata, bila mana ketemu lintangan batu dan sebagainya, bonggolan kayu itu ternyata bisa memutar dan mengbelok. Melihat peristiwa aneh di pegunungan sungi begini, bila dalam keadaan biasa mungkin keng gioklong akan kaget setengah mati. Tapi sekarang dia tahu bonggol kayu ini pasti ada hubungannya dengan Ohyoksu yang dimaksudkan pesankun, ia menduga bisa jadi Ohyoksu itu bersembunyi di bawah bonggol kayu ini, sebab itulah ia pun tidak merasa ngeri lagi, ia cuma heran saja apakah mungkin di dalam bonggol kayu ini bersembunyi orang, padahal besar bonggol kayu hanya sedikit lebih besar daripada sebuah bantal saja. Apakah mungkin tokoh bulim yang terkenal iru benar-benar seorang kerdil seperti anak kecil? Jika benar dia seorang kerdil, masa dia dapat bergendakan dengan pek hujin yang cantik molek itu? Ia yakin perempuan cantik macam pek hujin itu tidak mungkin puas dan menyukai seorang kerdil. Dalam pada itu pesankun terus mengawasi bonggolan kayu itu dengan tak berkedip, bahkan matanya seakan-akan membara, kedua tangan juga mengepal seperti orang geregetan. Perlahan pek hujin memegang tangan suami, katanya dengan tertawa, sudah lama tidak bertemu dengan sahabat lama, janganlah seperti dulu lagi, bila bertemu lantas berkelahi. Jika sahabat lama, mengapa mesti main sembunyi-sembunyi dan tidak mau dilihat orang jengek peksankun? Bonggol kayu yang sudah mendekat itu mendadak terbahak-bahak dan berkata, haha, sudah sekian tahun tidak bertemu, tidak tersangka kalian suami istri masih tetap cinta-mencintai seperti sedia kalah, selamat, selamat. Dari mana kau tahu kami suami istri masih tetap cinta-mencintai? Apakah senantiasa kau mengintai kami secara diam-diam, teriak pesankun? Jika tidak tetap saling mencintai, mana mungkin cemburu sebesar itu? Ini kan kelihatan dan tidak perlu dijelaskan lagi bukan jawab bonggol kayu itu. Di tengah suara tertawanya bonggol kayu itu pun sudah menggelinding sampai di bawah pohon dan mendadak dari dalam bonggol itu terjunur keluar sebuah kepala. Meski sudah tahu di dalam bonggol kayu itu ada orangnya, tapi mendadak kepala itu tersembul keluar, ini membuat Keng Giok Lang terkejut juga. Tertampak kepala itu berambut ubanan, tapi jenggot di dagunya hanya beberapa helai saja, sepasang matanya bundar lagi terang, begitu bundar dan besar sehingga mirip dua butir mutiara raksasa. Meta manusia pada umumnya pasti bulat panjang, tapi metu orang ini benar-benar bundar, pada hakikatnya bukan metu manusia, tapi lebih mirip metu kelinci. Yang paling aneh, kepala ini bukan saja tidak kecil, bahkan lebih besar daripada orang biasa, andai kata bonggol kayu itu geronggang bagian dalamnya juga akan terasa sesak bila dimasuki kepala sebesar ini. Bukan cuma kepalanya saja yang besar, telinganya juga besar lagi lancip, jadi menyerupai kuping terwalu. Sungguh sukar dimengerti, seorang kerdil begini masa mempunyai kepala dan telinga sebesar itu? Tentu saja Keng Giok Long bertambah terkejut, meski masih ingin pura-pura tidur, tapi berat rasanya untuk memejamkan Meta, sebab itu berarti tak dapat lagi mengikuti kejadian selanjutnya. Waktu ia lirik tipengkoh di sampingnya, nyata metu nona itu pun terpentang lebar-lebar. Dengan terkikek-kikek pek hujin menyapa, Hihihi, belasan tahun tidak bertemu, tak tersangka kau tetap senakal ini. Hahaha, ini namanya negara muda berganti, watak sukar berubah, kata bonggol kayu dengan terbahak-bahak. Jika kau kira perempuan selalu suka pada lelaki yang nakal, maka salah besar kau, jengek pesankun. Oh, apakah suasana sekarang sudah berubah jawab orang itu dengan tertawa? Ku ingat dulu lelaki yang nakal paling mendapat pasaran. Lelaki yang nakal sudah tentu masih punya pasaran, tapi kakek yang nakal. Hehehe, siapa yang mau, bahkan memualkan, jengek pesankun pula. Sudah tentu yang senang adalah pek hujin karena sampai sekarang dirinya masih dijadikan sasaran cemburu antara dua lelaki. Tampaknya aku kan belum tua bukan demikian kata pek hujin kemudian, tapi dia berlagak kurang senang dan mengomel, apabila kalian berdua masih tetap bertengkar, maka aku takkan menggubris kalian lagi. Mendadak pek kesankun meraung besar, kau jangan lupa, aku adalah lakimu, masa kau tidak mau menggubris aku? Nah, lihat, belum lagi aku benar-benar berbuat begitu dan kau sudah tegang dan marah, ujar pek hujin dengan tertawa genit. Tertampak matanya mencorong terang, mukanya juga kemerah-merahan, seakan-akan mendadak lebih muda belasan tahun. Memang, bila mana ada lelaki yang cemburu bagi seorang perempuan, maka si perempuan kadang-kadang akan segera berubah menjadi lebih muda. Hanya cinta lelaki di dunia adalah barang perhiasan yang paling berharga, yang dapat membuat perempuan selalu awet muda. Sebab itu pula perawan tua selalu lebih cepat layu. Begitulah orang tadi lantas menghela nafas, katanya dengan tertawa, pek, lawoko, tampaknya kau ini tua-tua tambah rezeki, agaknya setelah kau masuk peti-mati juga pek, to'aso kita akan tetap awet muda seperti seorang nona. Kembali peksankun meraung, apa, kau mengutuki aku lekas mati? Hektometer, seandainya aku mati juga kau takkan mendapat bagian. Oh, habis bagian siapa? Tanya orang itu dengan tertawa. Pesankun berjingkrak murka, teriaknya, kau tidak perlu tanya, yang pasti ku tanggung kau akan mati lebih dulu daripada ku, kau percaya tidak di tengah raungannya itu ia segera menjotos. Belang, bonggol kayu itu tergetar hancur oleh angin pukulan peksankun, sesosok tubuh manusia mendadak terpental keluar dari dalam bonggol kayu dan siut, tahu-tahu melesat ke puncak pohon. Sampai bentuk tubuh orang saja tak terlihat jelas oleh Kang Giok Long, jadi dia tetap tidak tahu apakah orang itu benar-benar keril atau tidak, diam-diam ia terkejut dan kagum akan kecepatan gerak tubuh orang. Segera kepala orang yang besar itu menongol keluar dari balik dedaunan sambil menyengir, katanya, wah, manusia tiada maksud membunuh harimau, tapi harimau bermaksud mencaplok manusia. Eh, pek laloko, kedatanganku ini sekali-kali bukan untuk berkelahi denganmu. Habis untuk apa kau datang kemari teriak pesankun murka. Meski aku seharimau ini tidak makan manusia, tapi mengganyang seekor kelinci kiranya tidak menjadi soal. Orang itu menjawab dengan tenang, jika kau mencelakai aku, mungkin selama hidup ini takkan tahu lagi rahasia Ihoa Ciap Giok. Pesankun melengah sejenak, segera air mukanya berubah senang, dengan tertawa ia berkata, Oh laute, masa kau kira aku benar-benar marah padamu? Memangnya kau tidak marah. Aku menjadi bingung bagaimana bentuknya jika kau dalam keadaan marah ujar orang itu. Kau kan sahabat lama biniku, masa kau lupa pada wataknya? kata pek kesankun dengan tertawa. Bagaimana sih wataknya? Tanya orang itu. Dia paling suka orang cemburui dia, aku kan lakinya, dengan sendirinya aku sering-sering mencari akal untuk membuat dia senang, padahal, lak, belum habis ucapan pek kesankun, tahu-tahu pipinya telah digampar orang satu kali. Dengan mendelik pek hujin menegasnya, padahal apa? Padahal aku suka benar-benar padamu, jawab pek kesankun dengan cengar-cengir. Tapi aku juga sangat suka pada rahasia Ihoa Ciap Giok. Sorot metap pek hujin tampak berkilau, ia pun tertawa dan mengomel, tua bangka, memangnya siapa pingin disukai olehmu. Bilakah nyonya mu ini pernah penujui kau lalu ia pun melotot ke atas pohon dan mengomel dengan tertawa, kelinci imampus, kenapa kau tidak lekas turun kemari? Baik, nyonya tua, segera ku turun seru orang itu dengan tertawa, menyusul sesosok tubuh lantas melayang turun. Mana dia ini kerdil, sebaliknya dapat dikatakan dia seorang lelaki yang gagah. Bahkan lebih tinggi sedikit daripada pek kesankun. Terbelalak lebar kau gioklong memandang ke sana, sungguh tak terbayang olehnya bahwa seorang kekar besar begitu dapat sembunyi di dalam sepotong bonggol kayu kering sekecil itu. Pada saat itulah mendadak pesankun mendekatinya dan menegur, eh, kiranya kau sudah mendusin. Walaupun seperti maling tertangkap basah karena diketahui sedang mengintip, namun muka kang gioklang tidak menjadi merah, jawabnya dengan tertawa, ah, tecu hanya tidur-tidur ayam saja. Dari bonggol kayu bisa mendadak muncul seorang besar, kau merasa heran bukan tanya pek kesankun. Ya, tecu memang rada heran, jawab gioklong dengan mengiring tawa. Ku beritahu, inilah oh yoksu yang termaskur di dunia kangong, siapa yang tidak tahu ilmu sakti soh cu siokut keng oh yoksu yang tiada bandingannya di seluruh dunia ini. Soh cu siokut keng, ilmu menyurutkan tulang keng gioklong menegas. Apakah ilmu yang mahasakti andalan buku tojin dahulu itu? Memangnya ilmu sakti mana lagi jawab pek kesankun. Jelek-jelek tampaknya kau juga berpengetahuan cukup luas. Nah, sekarang tentunya kau sudah jelas. Ya, tecu sudah jelas, jawab gioklong. Mendadak pek kesankun mendelik dan berkata, jika sudah jelas, kenapa tidak lekas menyikir sejauhnya, memangnya kau pun ingin mendengarkan rahasia itu? Ya, ya, tecu mohon diri, sahut gioklong masuk ke rumah batu itu. Ketika angin meniup dan gaunti pengkoh tersingkap sebagian sehingga kakinya yang putih mulus itu kelihatan. Seketika mati oh yoksu melotot, katanya dengan tertawa, betisanak ini tampaknya boleh juga. Bukan cuma betisnya saja, pek kesankun mendekati orang itu sambil setengah berbisik, bahkan bagian, bagian lain juga. He he, oh yoksu menelan air liur, jakun naik turun, katanya dengan tertawa, kau telah melihatnya semua? Aku selalu diawasi harimau betina, terpaksa hanya melihat saja dan tak dapat memegang, tutur pesankun. Tapi kalau oh laute menaksirnya, ku jamin pasti belum habis ucapannya, mendadak kupingnya di jawar orang. Tua bangka, demikian terdengar romelan pek hujin dengan setengah tertawa. Melihat kelakuanmu yang tidak beres ini, pasti di luaran sering ada men, betul tidak? Ayo lekas mengaku. Sambil menjerit kesakitan peksankun minta ampun, tidak, benar-benar tidak pernah. Oh, istriku tercinta, lepaskan lekas. Tidak, jika tidak mengaku sejujurnya, biar kupingmu ini ku jowar hingga putus, oh melepek hujin. Setauku, selamanya pelau kau cukup setia dan jujur padamu, ujaroh yoksu dengan tertawa. Pelah hujin lantas mendelik padanya, ucapnya, tidak perlu kau mintakan ampun baginya, kau sendiri pun bukan orang baik. Wah, aku jadi ikut-ikut keserempet gruneloh yoksu dengan menyengir. Huh, dasar lelaki omelpa hujin sambil tertawa serta melepaskan jowarannya. Sembilan di antara sepuluh lelaki pasti menyeloweng. Pesankun merabah-rabah telinganya yang masih sakit, katanya dengan tertawa, Sudahlah, kita kembali pada pokok persoalannya. Eh, oh laute, apa benar-benar kau tahu rahasia ihoa ciap giyok? Oh yoksu tidak lantas menjawab, sebaliknya ia malah bertanya, Sudah tentu kau tahu sebelum ini aku sudah pernah datang kemari. Tapi, tapi waktu itu kami benar-benar tidak tahu sama sekali, tampaknya keloh laute mengelap dobi metu orang sudah jauh lebih maju daripada belasan tahun yang lalu, sanjungpek, sankun. Oh yoksu bergelap tertawa, katanya, aku menyaksikan kalian menyeret murid tertua Gui Lotoa, yaitu Gui Moaih ke sini, setelah berunding setian lama tampaknya kalian menyuruh dia pergi mencari seorang perempuan si so, namanya so ing, yaitu kesayangan si tua si Gui, masa kau tidak tahu tukas pek hujin? Dengan sendirinya sekarang aku tahu, jawab oh yoksu. Cuma waktu itu aku merasa heran, kalian sendiri punya jalannya, mengapa suruh orang lain pergi ke sana? Tapi kemudian ku lihat diam-diam kalian juga menguntit di belakangnya. Haha, dengan sendirinya oh laute juga menguntit pula di belakang kami, tukas peksankun dengan terbahak. Ya, tampaknya kebiasaanku ini memang sukar diubah, ujaroh yoksu dengan gegetun. Kalau ada tontonan yang menarik, betapapun aku ingin melihatnya. Setiba di sana barulah ku tahu bahwa di tempat yang tampaknya seperti surga dunia itu sesungguhnya di mana-mana terpasang alat perangkap. Buddha itu tak mau belajar silat, tapi kemahiran situasi Gui mengenai ilmu pesawat agaknya telah diturunkan semua padanya, bahkan boleh dikatakan yang hijau melebih yang biru, Buddha itu jauh lebih lihai daripada Gui lotau. Ya, tampaknya Buddha itu memang pintar, ujaroh yoksu. Bukan cuma pintar saja, bahkan wajahnya juga boleh, tukas peksankun. Segera pek hujin mengomel, nah, mulai berpikir serong lagi. Perempuan cantik kebanyakan juga pintar, contohnya pekto aso kita ini, umpak oh yoksu dengan tertawa. Tapi pek hujin menarik muka, omelnya, huh, belasan tahun tidak bertemu, tampaknya mulutmu tambah manis. Walaupun berlagak kurang senang, tapi toh tertawa. Dan memang begitulah penyakit perempuan, walaupun tahu jelas si lelaki sengaja menyanjungnya, tapi dia lebih suka mempercayai apa yang diucapkannya itu. Sebab itulah meski seorang perempuan terkadang dapat menahan berbagai macam pancingan kaum lelaki, tapi tetap tak dapat melawan bujuk rayu mulut manisnya. Oh yoksu lantas bergelak tertawa, katanya pula, terhadap ilmu pesawat rahasia tidak pernah berhasil ku pelajari, sebab itulah aku pun tidak berani menyentuhnya. Aku lantas mencari tempat sembunyi. Selang tak lama kemudian kulihat Guimo Aih berhasil memancing seorang anak muda ke hutan tempatku sembunyi sana, bahkan anak muda itu ditutup hiat conyih, terus digantung di atas pohon. Oh, pantas kami mendengar suara orang mencaci maki, mungkin bocah itu yang sedang memaki Guimo Aih, ujar pesankun. Betul, kata Oh yoksu. Selagi aku hendak mendekati bocah itu untuk menanyai siapa dia, tak terduga pada saat itu pula ada tamu lain berkunjung lagi ke hutan sana, satu di antaranya ku kenal dengan baik. Siapa dia tanya peksankun. Yaitu orang yang telah makan istrinya sendiri, Lito Ajui Tuturoh yoksu. Hah, orang ini muncul lagi peksankun menegas dengan terkejut. Apakah Lito Ajui kenal anak muda itu tanya pek hujin? Ya, kenal, jawab Oh yoksu. Bagaimana macamnya anak muda itu tanya pek hujin sambil berkerut kening. Usianya belum ada 20, perawakannya serupa aku, mukanya penuh codet bekas luka, seharusnya jelek dan tidak menarik, tapi entah mengapa, tampaknya sedikit pun tidak menjemukan, bahkan sangat menyenangkan orang, Oh yoksu merandek sejenak, apakah kau kenal dia? Meski aku tidak kenal dia, tapi sudah dapat kuterka siapa dia, ujar pek hujin setelah berpikir sejenak. Oh, siapa dia tanya Oh yoksu. Kabarnya akhir-akhir ini di dunia kangau muncul seorang bintang kecil pakai nama hai segala, kalau tidak salah seperti si oh hai apa, ilmu silatnya meski tidak terlalu tinggi, tapi orangnya cerdik dan licik, setiap orang yang merecoki dia pasti dikerjai olehnya, sampai-sampai orang macam Kang Piatho juga kepala pusing menghadapi dia. Oh yoksu terdiam sejenak, katanya kemudian dengan tersenyum, ya, betul, anak muda itulah, dia benar-benar setan cerdik, gue mau aihkan juga tokoh yang liai, tapi kemudian entah dengan kera bagaimana dia juga kena dikerjai oleh bocah ini, sehingga kelabahkan. Dan apa hubungannya bocah itu dengan rahasia Iho Aciap Giyok tanya Pek San Kun. Coba jawab dulu, saat ini ada berapa orang di dunia ini yang tahu rahasia Iho Aciap Giyok tanya Oh yoksu. Ku kira yang tahu ada beberapa orang, tapi yang mau menyiarkannya jelas seorang saja tidak ada, ujar Pek Hujin. Itulah, kata Oh yoksu dengan tertawa, makanya sekarang aku ada akal yang dapat membuat seorang di antaranya mau memberitahukan pada kita. Siapa yang kau maksudkan? Tanya Pek Hujin. Soing jawab Oh yoksu. Pek Hujin menghela nafas, katanya, bila mana kau dapat membuat budak itu buka mulut, maka aku pun dapat membuat botol berbicara. Kau tidak percaya Oh yoksu menegas dengan tersenyum. Tiba-tiba pesankun menyela, apabila Oh laute bilang ada akalnya, dengan sendirinya akalnya pasti sangat bagus. Pek Hujin menghela nafas pula, katanya, baiklah, apa akalmu? Coba ceritakan. Akalku ini terletak pada ikan kecil, si Oh hai, itu, ucap Oh yoksu. Akal macam apa ini? Sungguh aku tidak paham, Pek Hujin berkerut kening. Kalian tahu, budak sisung itu telah tesengsem pada ikan kecil itu, sekarang kalau kita dapat menangkap ikan itu, apapun yang kita minta masakah budak sisung itu berani menolak tutur Oh yoksu. Ker ini ku kira kurang kuat, ujar Pek Hujin. Setahu kami, budak itu lebih keras daripada batu, pada hakikatnya tiada seorang lelaki manapun yang terpandang di mata budak itu. Betapapun kerasnya hati seorang perempuan, pada suatu ketika juga hatinya pernah goyang, ujar Oh yoksu berseloroh. Kedua orang lantas minum itu seolah-olah hubungan mesra di masa lalu akan dikobarkan lagi. Cepat Pek San Kun berdehem beberapa kali dan menyela, tak peduli akal Oh laute ini berhasil atau tidak, paling perlu kita mencobanya dahulu. Pasti dapat dijalankan, ujar Oh yoksu, dengan mataku sendiri ku saksikan jalan itu dapat ditembus. Terima kasih telah menonton!